Intro Shalom, selamat malam Jemaat Tuhan Jumpa lagi dalam Mari Membaca Alkitab Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa kepada Tuhan Tuhan, ala Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu ya Tuhan Terima kasih atas berkat karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firmanmu Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan Agar supaya kami mengerti tentang firman Tuhan Dan biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati juga Ibu Betty yang akan mengulas firman Tuhan Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Tema kita pada malam hari ini Makan, minum, dan bersenang-senang Bacaan Alkitab diambil dari kejadian pasal 46 ayat 1 hingga 50 ayat 26 Akan saya bacakan firman Tuhan Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya Dan ia tiba di Beersheba Lalu dipersembahkannya korban semblihan kepada Allah Ishak ayahnya Berfirmanlah Allah kepada Israel Dalam penglihatan waktu malam Yaakub, Yaakub sahutnya Ya Tuhan Lalu firmanya Akulah Allah, Allah ayahmu Janganlah takut pergi ke Mesir Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali Dan tangan Yusuflah Yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti Lalu berangkatlah Yaakub dari Beersheba Dan anak-anak Israel membawa Yaakub Ayah mereka Beserta anak dan istri mereka Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya Yang telah diperoleh mereka di tanah kanaan Lalu tibalah mereka di Mesir Yakni Yaakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan Seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir Yakni Yaakub beserta keturunannya Anak sulung Yaakub ialah Ruben Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Soher serta Saul Anak seorang perempuan kanaan Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Sela, Peres, dan Serah Tetapi Er dan Onan mati di tanah kanaan Dan anak-anak Peres ialah Hesron, dan Hemul Anak-anak Isakhar ialah Tola, Puah, Ayub, dan Simron Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel Itulah keturunannya yang melahirkan bagi Yaakub Dipah dan Aram, Anak-anak Lelaki, serta Dina juga Anaknya yang perempuan Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa Anak-anak Gad ialah Sifon, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli Anak-anak Asyar ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Peria Serah ialah saudara perempuan mereka Dan anak-anak Peria ialah Heber, dan Malkiel Itulah keturunan Silpa Yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Leah Anaknya perempuan Dan yang melahirkan anak-anak bagi Yaakub Seluruhnya 16 jiwa Anak-anak Rahel, istri Yaakub ialah Yusuf, dan Benyamin Bagi Yusuf lahir Manasya, dan Efraim di Tanah Mesir Yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera Imam Dion Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosi, Mupim, Hubim, dan Aret Itulah keturunan Rahel Yang telah lahir bagi Yaakub Seluruhnya berjumlah 14 jiwa Anak Dan ialah Husim Anak-anak Naftali ialah Yahsyil Guni, Yeser, dan Shilem Itulah keturunan Bilha Yakni hamba perempuan yang diberikan laban kepada Rahel Anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yaakub Seluruhnya berjumlah 7 jiwa Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yaakub Yakni anak-anak kandungnya Dengan tidak terhitung istri anak-anaknya Seluruhnya berjumlah 66 jiwa Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir Ada 2 orang Jadi keluarga Yaakub yang tiba di Mesir Seluruhnya berjumlah 70 jiwa Yaakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu Mendapatkan Yusuf Supaya Yusuf datang di Goshen menemui ayahnya Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen Mendapatkan Israel ayahnya Ketika ia bertemu dengan dia Dipeluknyalah leher ayahnya Dan lama menangis pada bahunya Berkatalah Israel kepada Yusuf Sekarang bolehlah aku mati Setelah aku melihat mukamu Dan mengetahui bahwa engkau masih hidup Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya Dan kepada keluarga ayahnya itu Aku mau menghadap Firaun Dan memberitahukan kepada saudara-saudaraku Dan keluarga ayahku Yang tinggal di tanah kanaan Telah datang kepadaku Orang-orang itu gembala kambing domba Sebab mereka itu pemelihara ternak Dan kambing dombanya, lembu sapinya Dan segala miliknya telah dibawa mereka Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya Apakah pekerjaanmu? Maka jawablah Hamba-hambamu ini pemelihara ternak Sejak dari kecil sampai sekarang Baik kami maupun nenekmu yang kami Dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen Sebab segala gembala kambing domba Adalah suatu kekejian bagi orang Mesir Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun Ayahku dan saudara-saudaraku Beserta kambing dombanya, lembu sapinya Dan segala miliknya telah datang Dari tanah kanaan Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen Dari antara saudara-saudaranya itu Dibawanyalah lima orang menghadap Firaun Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu Apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun Hamba-hambamu ini gembala domba Baik kami maupun nenekmu yang kami Lagi kata mereka kepada Firaun Kami datang untuk tinggal di negeri ini Sebagai orang asing Sebab tidak ada lagi padang rumput Untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini Karena hebat kelaparan itu di tanah kanaan Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini Menetap di tanah Goshen Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu Tanah Mesir ini terbuka untukmu Tunjukkanlah kepada ayahmu Dan kepada saudara-saudaramu Tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini Biarlah mereka diam di tanah Goshen Dan jika engkau tahu di antara mereka Orang-orang yang tangkas Tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku Yusuf membawa juga Yaakub Ayahnya menghadapi Firaun Lalu Yaakub memohonkan berkat bagi Firaun Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yaakub Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yaakub kepada Firaun Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing Berjumlah 130 tahun Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya Tidak mencapai umur nenek moyangku Yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing Lalu Yaakub memohonkan berkat bagi Firaun Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya Tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir Di tempat yang terbaik di negeri itu Di tanah Rameses Seperti yang diperintahkan Firaun Dan Yusuf memelihara ayahnya Saudara-saudaranya Dan seisi rumah ayahnya Dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka Di seluruh negeri itu tidak ada makanan Sebab kelaparan itu sangat hebat Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah kanaan lemah lesu Karena kelaparan itu Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir Dan di tanah kanaan Yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah kanaan Datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata Berilah makanan kepada kami Mengapa kami harus mati di depanmu Sebab tidak ada lagi uang Jawab Yusuf Jika tidak ada lagi uang Berilah ternakmu Maka aku akan memberi makanan kepadamu Sebagai ganti ternakmu itu Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf Dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda Kumpulan kambing domba Dan kumpulan lembu sapi Dan keledainya Jadi disediakannya lah bagi mereka Makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu Setelah lewat tahun itu Datanglah mereka kepadanya Pada tahun yang kedua Serta berkata kepadanya Tidak usah kami sembunyikan kepada Tuhanku Bahwa setelah uang kami habis Dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuhanku Tidaklah ada lagi yang tinggal Yang dapat kami serahkan kepada Tuhanku Selain badan kami dan tanah kami Maka kami harus mati di depan matamu Baik kami maupun tanah kami Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan Maka kami dengan tanah kami Akan menjadi hamba kepada Firaun Berikanlah benih supaya kami hidup Dan jangan mati Dan supaya tanah itu Jangan menjadi tandus Lalu Yusuf membeli segala tanah Orang Mesir untuk Firaun Sebab orang Mesir itu Masih-masih menjual ladangnya Karena berat kelaparan itu menimpa mereka Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun Dan tentang rakyat itu Diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir Dari ujung yang satu sampai ujung yang lain Hanya tanah para imam tidak dibelinya Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun Dan mereka hidup dari tunjangan itu Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun Inilah benih bagimu Supaya kamu dapat menabur di tanah itu Mengenai hasilnya Kamu harus berikan seperlima bagian kepada Firaun Dan yang empat bagian lagi Itulah menjadi benih untuk ladangmu Dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu Dan menjadi makanan anak-anakmu Lalu berkatalah mereka Engkau telah memelihara hidup kami Asal kiranya kami mendapat kasih Tuhanku Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan Mengenai tanah di Mesir sampai sekarang Yakni bahwa seperlima dari hasilnya menjadi milik Firaun Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun Maka diamlah Israel di tanah Mesir Di tanah Gosien Dan mereka menjadi penduduk di situ Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak Dan Yaakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir Maka umur Yaakub yakni tahun-tahun hidupnya Menjadi 147 tahun Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati Dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya Jika aku mendapat kasihmu Letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku Dan bersumpahlah Bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku Sebab itu angkutlah aku dari Mesir Dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka Jawabnya Aku akan berbuat seperti katamu itu Kemudian kata Yaakub Bersumpahlah kepadaku Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya Lalu sujudlah Israel Di sebelah kepala tempat tidurnya Sesudah itu Ada orang mengatakan kepada Yusuf Ayahmu sakit Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasya dan Efraim Ketika diberitahukan kepada Yaakub Telah datang anakmu Yusuf kepadamu Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya Dan duduklah ia di tempat tidurnya Berkatalah Yaakub kepada Yusuf Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir Sebelum aku datang kepadamu ke Mesir Akulah yang empunya mereka Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasya Sampai seperti Ruben dan Simeon Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka Engkau lah yang empunya Tetapi dalam pembagian warisan Nama mereka akan disebutkan Berdasarkan nama kedua saudaranya itu Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan Aku kematian Rahel di tanah kanaan di jalan Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata Dan aku menguburkannya di sana Di sisi jalan ke Efrata Yaitu Bethlehem Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu Pertanyalah ia Siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini Maka kata Yaakub Dekatkanlah mereka kepadaku Supaya ku berkati mereka Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya Jadi ia tidak dapat lagi melihat Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf Tidak ku sangka-sangka Bahwa aku akan melihat mukamu lagi Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya Dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim Yaitu di sebelah kiri Israel Dan dengan tangan kiri Manasya Yaitu di sebelah kanan Israel Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya Dan meletakkannya di atas kepala Efraim Walaupun ia bungsu Dan tangan kirinya di atas kepala Manasya Jadi tangannya bersilang Walaupun Manasya yang sulung Sesudah itu diberkatinya Diberkatinya lah Yusuf katanya Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac Telah hidup di hadapan Allah Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku Selama hidupku sampai sekarang Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini Sehingga namaku serta nama Nenek dan bapaku Abraham dan Isaac Termasyur oleh karena mereka Dan sehingga mereka bertambah-tambah Menjadi jumlah yang besar di bumi Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya Meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim Hal itu dipandangnya tidak baik Lalu dipegangnya tangan ayahnya Untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim Ke atas kepala Manasya Katanya kepada ayahnya Janganlah demikian ayahku Sebab inilah yang sulung Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya Tetapi ayahnya menolak Katanya Aku tahu anakku Aku tahu Ia juga akan menjadi suatu bangsa Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya Walaupun begitu Adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya Dan keturunan adiknya itu Akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa Lalu diberkatinya lah mereka Pada waktu itu Katanya Dengan menyebutkan namamu lah Orang Israel akan memberkati Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim Dan seperti Manasya Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasya Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf Tidak lama lagi aku akan mati Tetapi Allah akan menyertai kamu Dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu Daripada saudara-saudaramu Suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang Dan panahku dari tangan orang Amori Kemudian Yaakub memanggil anak-anaknya Dan berkata Datanglah berkumpul Engkau yang membawa sebagai air Tidak lagi engkau yang terutama Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya Dia telah menaiki petiduranku Simeon dan Lewi bersaudara Senjata mereka ialah alat kekerasan Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang Dan dalam keangkaraannya Mereka telah memotong urat keting lembu Terkutuklah kemarahan mereka Sebab amarahnya keras Terkutuklah keberangan mereka Sebab berangnya bengis Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yaakub Dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel Yehuda engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu Yehuda adalah seperti anak singa Setelah menerkam Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi Hai anakku Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan Atau seperti singa betina Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya Sampai dia datang yang berhak atasnya Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur Dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur Dan bajunya dengan darah buah anggur Matanya akan merah karena anggur Dan giginya akan putih karena susu Sebulon akan diam di tepi pantai laut Ia akan menjadi pangkalan kapal Dan batasnya akan berisi dengan sidon Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya Yang meniarap diapit bebannya Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik Dan negeri itu permai Maka disendengkanyalah bahunya untuk memikul Lalu menjadi budak rodi Ada pun Dan Ia akan mengadili bangsanya Sebagai salah satu suku Israel Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan Seperti ular beludak di denai Yang memagut tumit kuda Sehingga penunggangnya jatuh ke belakang Aku menantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan Gad Ia akan diserang oleh gerombolan Tetapi Ia akan menyerang tumit mereka Asyar Makanannya akan limpah, mewah Dan ia akan memberikan santapan raja-raja Naftali Adalah seperti rusak betina yang terlepas Ia akan melahirkan anak-anak indah Yusuf Adalah seperti pohon buah-buahan yang muda Pohon buah-buahan yang muda pada mata air Dahan-dahannya naik mengatasi tembok Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya Memanahnya dan menyerbunya Namun panahnya tetap kokoh Dan lengan tangannya tinggal lihat Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yaakub Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel Oleh Allah ayahmu Yang akan menolong engkau Dan oleh Allah yang maha kuasa Yang akan memberkati engkau Dengan berkat dari langit di atas Dengan berkat samudera raya Yang letaknya di bawah Dengan berkat buah dada Dan kandungan Berkat ayahmu Melebih berkat gunung-gunung Yang sejak dahulu Yakni Yang paling sedap di bukit-bukit Yang berabad-abad Semuanya itu akan turun Ke atas kepala Yusuf Ke atas batu kepala orang Yang teristimewa Di antara saudara-saudaranya Benyamin adalah seperti serigala Yang menerkam Pada waktu pagi Ia memakan mangsanya Dan pada waktu petang Ia membagi-bagi rampasanya Itulah semuanya suku Israel Dua belas jumlahnya Dan itulah yang dikatakan Ayahnya kepada mereka Ketika ia memberkati mereka Tiap-tiap orang diberkatinya Dengan berkat yang diuntukkannya Kepada mereka masing-masing Kemudian Berpesanlah Yaakub Kepada mereka Apabila aku nanti Dikumpulkan kepada kaum leluhurku Kuburkanlah aku Di sisi nenek moyangku Dalam gua Yang di ladang Efron Orang Het itu Dalam gua Yang di ladang Makpela Di sebelah timur Mamre Di tanah Kanaan Ladang yang telah dibeli Abraham Dari Efron Orang Het itu Untuk menjadi kuburan milik Disitulah Dikuburkan Abraham Beserta Sarah istrinya Disitulah dikuburkan Isaac Beserta Ripka istrinya Dan disitulah juga Kukuburkan Leah Ladang dengan gua Yang ada di sana Telah dibeli dari orang Het Setelah Yaakub selesai Berpesan kepada anak-anaknya Ditariknya lah Kakinya ke atas tempat berbaring Dan meninggallah ia Maka ia dikumpulkan Kepada kaum leluhurnya Lalu Yusuf Merebahkan dirinya Mendekap muka ayahnya Serta menangisi Dan mencium dia Dan Yusuf Memerintahkan kepada Tabib-tabib Yaitu hamba-hambanya Untuk merempah-rempahi Mayat ayahnya Maka tabib-tabib itu Merempah-rempahi Mayat Israel Hal itu Memerlukan Empat puluh hari Lamanya Sebab Demikianlah lamanya Waktu yang diperlukan Untuk merempah-rempahi Dan orang Mesir Menangisi Dia Tujuh puluh hari Lamanya Setelah lewat hari-hari Penangisan itu Berkatalah Yusuf Kepada seisi istana Firaun Jika kiranya Aku mendapat kasihmu Katakanlah kepada Firaun Bahwa ayahku Telah menyuruh aku Bersumpah Katanya Tidak lama lagi Aku akan mati Dalam kuburku Yang telah kugali Di tanah kanaan Disitulah Kau kuburkan aku Oleh sebab itu Ijinkanlah aku Pergi ke sana Supaya aku Menguburkan ayahku Kemudian aku Akan kembali Lalu Berkatalah Firaun Pergilah ke sana Dan kuburkanlah Ayahmu itu Seperti Yang telah disuruhnya Engkau bersumpah Lalu Berjalanlah Yusuf Ke sana Untuk menguburkan Ayahnya Dan bersama-sama Dengan dia Berjalanlah Semua pegawai Firaun Para tua-tua Dari istananya Dan semua tua-tua Dari tanah Mesir Serta seisi rumah Yusuf juga Saudara-saudaranya Dan seisi rumah Ayahnya Hanya Anak-anaknya Serta kambing Dumba Dan lembu Sapinya Ditinggalkan mereka Di tanah Gosien Baik kereta Maupun orang-orang Berguda Turut pergi ke sana Bersama-sama Dengan dia Sehingga Iring-iringan itu Sangat besar Setelah mereka Sampai di goren Hatat Yang diseberang Sungai Yordan Maka mereka Mengadakan Disitu Ratapan Yang sangat sedih Dan riuh Dan Yusuf Mengadakan Perkabungan Tujuh hari Lamanya Karena Ayahnya itu Ketika penduduk Negeri itu Orang-orang Kanaan Melihat perkabungan Di goren Hatat Berkatalah mereka Inilah perkabungan Orang Mesir Yang amat riuh Itulah sebabnya Tempat itu Dinamai Abel Misraim Yang letaknya Di seberang Yordan Anak-anak Yaakub Melakukan Kepadanya Seperti yang Dipesankannya Kepada mereka Anak-anaknya Mengangkut dia Ketanah Kanaan Dan mereka Menguburkan dia Dalam gua Di ladang Makpela Yang telah Dibeli Abraham Dari Efron Orang het itu Untuk menjadi Kuburan milik Yaitu Ladang Yang di sebelah Timur Mamre Setelah Ayahnya Dikuburkan Pulanglah Yusuf Kemesir Dia dan Saudara-saudaranya Dan semua Orang yang Turut pergi Kesana Bersama-sama Dengan dia Untuk Menguburkan Ayahnya itu Ketika Saudara-saudara Yusuf Melihat Bahwa Ayah mereka Telah mati Berkatalah Mereka Boleh jadi Yusuf Akan Mendendam Kita Dan Membalaskan Sepenuhnya Kepada kita Segala Kejahatan Yang telah Kita Lakukan Kepadanya Sebab itu Mereka Menyuruh Menyampaikan Pesan ini Kepada Yusuf Sebelum Ayahmu Mati Ia telah Berpesan Beginilah Harus Kamu Katakan Kepada Yusuf Ampunilah Kiranya Kesalahan Saudara-saudaramu Dan Dosa Mereka Sebab Mereka Telah Berbuat Jahat Kepadamu Maka Sekarang Ampunilah Kiranya Kesalahan Yang Dibuat Hamba-hamba Allah Ayahmu Lalu Menangislah Yusuf Ketika Orang Berkata Demikian Kepadanya Juga Saudara-saudaranya Datang Sendiri Dan Sujud Di Depannya Serta Berkata Kami Datang Untuk Menjadi Budakmu Tetapi Yusuf Berkata Kepada Mereka Janganlah Takut Sebab Aku Inikah Pengganti Allah Memang Kamu Telah Mereka Rekakan Yang Jahat Terhadap Aku Tetapi Allah Telah Mereka Rekak Kekanya Untuk Kebaikan Dengan Maksud Melakukan Seperti Yang Terjadi Sekarang Ini Yakni Memelihara Hidup Suatu Bangsa Yang Besar Jadi Janganlah Takut Aku Akan Menanggung Makanmu Dan Makan Anak-anakmu Juga Demikian 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 Ia Menghiburkan Mereka Dan Menenangkan Hati Mereka Dengan Perkataannya Adapun Yusuf Ia Tetap Tinggal Di Mesir Beserta Kaum Keluarganya Dan Yusuf Hidup 110 Tahun Jadi Yusuf Sempat Melihat Anak Cucu Efraim Sampai Keturunan Yang Ketiga Juga Anak-anak Makhir Anak Manasya Lahir Di Pangkuan Yusuf Berkatalah Yusuf Kepada Saudara-saudaranya Tidak Lama Lagi Aku Akan Mati Tentu Allah Akan Memperhatikan Kamu Dan Membawa Kamu Keluar Dari Negeri Ini Ke Negeri Yang Telah Dijanjikannya Dengan Sumpah Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Lalu Yusuf Menyuruh Anak-anak Israel Bersumpah Katanya Tentu Allah Akan Memperhatikan Kamu Pada Waktu Itu Kamu Harus Membawa Tulang-tulangku Dari Sini Kemudian Matilah Yusuf Berumur 110 Tahun Mayatnya Dirempah-rempahi Dan Ditaruh Dalam Peti Mati Di Mesir Demikian Pembacaan Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Makan Minum Dan Bersenang-senang Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pesta Sampai Pagi Itulah yang menjadi moto dalam kehidupan banyak anak muda Siapa yang peduli hari esok Aku hidup untuk hari ini Aku akan membuat keputusan itu kalau sudah tua Hanya sisa beberapa tahun lagi untuk Pesta Pora Kebanyakan anak muda membuat keputusan hanya untuk hari ini Dan beranggapan bahwa keputusan hari ini tidak berdampak bagi masa depan Yusuf mengetahui bahwa setiap keputusan mempengaruhi masa depan Jadi pada saat ia tahu akan terjadi kelaparan hebat dalam beberapa tahun yang akan datang Ia bekerja keras bagi negerinya menyimpan makanan agar nantinya mereka dapat bertahan hidup Pada saat kelaparan tiba semua persoalan dapat diatasi Yusuf tidak hanya menyimpan makanan yang cukup untuk negerinya Tetapi juga untuk dijual di negara sekitarnya yang tidak mengantisipasi masa depan mereka Kejadian pasal 47 ayat 13 hingga 14 Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus setiap hari kita membuat banyak keputusan Ada keputusan yang sederhana seperti menentukan merek permen yang akan dibeli Ada juga keputusan yang lebih sulit Apakah kita harus pulang lebih larut dari biasanya? Apakah kita harus mencari pekerjaan baru? Banyak keputusan kita saat ini yang akan mempengaruhi masa depan kita Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang dirasa baik untuk saat ini Tetapi sebaiknya kita membuat keputusan yang bermanfaat di kemudian hari juga Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami menyadari bahwa setiap hari Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kami ambil Karuniakan hikmat bijaksana kepada kami sehingga keputusan yang kami ambil Bukan hanya berdampak baik pada saat ini Tapi juga berdampak baik pada masa yang akan datang Hanya dengan pertolongan Tuhan, hikmat bijaksana daripada Tuhan lah Kami mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan Di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang Terima kasih firman Tuhan kembali mengingatkan kami akan hal ini Terima kasih juga atas pimpinan Tuhan sepanjang hari ini Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton!